Oh ya Oke kita akan coba install adb driver sama adb untuk push Hai emi 10 ya di mat30 Pro ya ini dia file-nya file-nya itu yang pertama kita install adalah adb 14.3 klik aja Oke tinggal di next aja next 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 create desktop icon next next install Oke selesai mau di launch juga boleh lalu satu yang kedua eh adb driver ini yang ke atas kali ini kita Klik Kanan install the operation komplit disaccessful lalu kita colokin handphone kita ke PC ya jolokin ke PC Oke pilih transfer file ya di di apa namanya di handphonenya itu pilih transfer file Hai terus kita cek di about phone build number itu di klik tujuh kali udah selesai keluar developer kita ke sistem update disana ada namanya developer option nomor tiga dari bawah lalu kita coba ke USB debugging itu di on in di on in oke nah nanti akan keluar yang notifikasi always allow tadi nah setelah kita colokin kita on in kita klik di my PC di kanan lalu device manager tutup aja ini di atas kali ini ada yang yang namanya Android device atau kita bisa cek dari sini ya yang kita panggil tadi adb device ini kita ketik aja eh adb spasi devices dia akan keluar eh yang terkoneksi handphonenya apa nah ini ada tuh kan keluarkan nah setelah ini saya keluar barulah eksekusi eksekusi yang seperti yang saya bilang tadi apa namanya sebentar eh ini ini sebentar ya saya cek dulu ini tinggal copy paste aja di copy paste nah ini nih ini di copy paste nih ini di copy klik kebijaksine disini eh ngomong ya copy nah terus enter sukses nanti di handphonenya akan keluar tuh Icebox nya oke selesai tampak